Sebelum ke garis singgung luar lingkaran, saya akan menjelaskan triple pitagoras Yang pertama, triple pitagoras yang 3, 4, 5 pasangannya Yang kedua, 5, 12, 13 Yang ketiga, 7, 24, dan 25 Yang keempat, 8, 15, 17 Yang menarik disini, kalau misalnya saya punya segitiga, yang saya ambil dari sini ya Yang ini siku-siku, 3, 4, 5 Nah, seandainya disini 9, disini 12, disini berapa? Nah, kita lihat 9 itu kelipatan 3 kan? Berarti dari 3 ke 9, 3 kalinya 8 ke 12, 3 kalinya Berarti 5 ke sini, 3 kalinya berapa? 15 Dapat Lagi, misalnya Ini 14 Ini 48 Nah, disini berapa? Sekarang lihat Ini kita pakai triple pitagoras yang nomor 1, 2, 3, atau 4 Kita lihat Kita lihat disini, 14 itu kelipatan 7 Ya Ya kan, kelipatan 7 ini Berarti kita pakai triple pitagoras yang ini 7 ke 14, 2 kalinya 24, 2 kalinya 48 Berarti 25, 2 kalinya 50 Dapat deh Ini kita aplikasikan Ini kita aplikasikan Ya, ke garis singgung Pesegutuan luar Nah, ini kan ada lingkaran Ya Ini juga ada lingkaran lagi Nah Nah, misalnya Jarak dari sini ke sini Itu 50 Ya Saya pakai ini ya 50 Nah, jari-jari yang Ini kan misalnya A Ini B Ya Ini jari-jarinya disini Nah, kalau misalnya ada garis singgung Otomatis dia itu tegak lurus Jari-jarinya itu tegak lurus dengan garis singgung yang di luar lingkaran Ada garis singgung Ini garis singgungnya misalnya C sama D Ya, yang ditanya panjang garis singgung Ya Panjang Garis Singgung Nah, luar ya Luar Lingkaran Ya kan Panjang garis singgung luar lingkarannya berapa Ya, ini kan yang C D kan Garis singgung luar lingkaran Ya kan Nah, misalnya disini 4 Ya, 4 cm Terus, si jari-jari adi yang besar Ya, misalnya 18 Ya, 18 cm Nah, seandainya 4 ini saya proyeksikan ke sini Ini 4 ini ke sini Ya Nah, saya sejajarkan dengan ini 4 itu ada disini kan Berarti ini 4, ini otomatis 4 Jadi deh ini segitiga siku-siku Nah Ya kan Boleh dong saya bikin seperti ini Ini ke sini Nah Ini C Ini D Ini C Ya kan Nah, kalau disini 50 Otomatis ini ke sini 50 juga 50 Ya kan Nah Ini ke sini Berapa Nah, ini kan ini ke sini udah kepake 4 Ya A ke D 18 Dari 18 ke pake 4 Sisanya 14 kan Berarti sini 14 Ya, 14 Ya, ini kan sisi miring pasti 50 nya disini Kalau 14 disini berapa Disini 48 Udah Jadi garis singgung Luar lingkaran adalah 48 cm Ya Kita coba lagi Ya Kita coba lagi Ini Ini garis singgung Menyinggung luar lingkaran Ya Luar lingkaran Pas di tegak lurus dengan jari-jarinya Tegak lurus dengan jari-jarinya Ini A Ini B Ini C Ini D Ya Nah Jarak Jarak Itu 34 Ya Jarak BC Misal jari-jari BC Itu 6 Ya AD Itu 22 Nah Ini Saya proyeksinin ke sini kan Sini 6 Ya kan Ini 6 kan pasti Nah 6 Ini pasti 34 Ini sama kan 34 Nah ini kan 22 Udah kepake 6 Berarti sini 16 Ya Berarti Tipe Pythagoras nya gimana Ya Ini berapa nih Berarti jarak CD nya Berarti Kalau ini 16 Ya Ini kan berarti 34 Sisi miring Sisi miring ada di sini Nah ini DC Angka berapa Angka berapa nih DC Ya Ini kita pake Triple Pythagoras Triple Pythagoras yang mana Ya Kita pake Tipe Pythagoras yang nomor 1 2 3 Atau 4 Kita lihat 16 itu kelipatan berapa Kelipatan 8 kan Ini kelipatan 8 Ini kelipatan 3 Ini kelipatan 5 7 Ini kelipatan 8 Berarti kita pake ini Ya Dari 8 ke 16 2 kali Berarti dari 15 2 kalinya berapa 30 Ya Berarti ini 30 cm Jadi garis singgung CD Ya Garis singgung Luar Ya Lingkaran CD Sama dengan 30 cm Gitu Ya Atau gini Soalnya Misalnya Soalnya Diketahui Diketahui Ya kan Jari-jari besar Ya Misalnya Jari-jari Besar Sama dengan berapa Terus Jari-jari Kecil Misalnya Sama dengan berapa Terus jarak Pusat lingkaran Ya Berapa Yang ditanya misalnya Garis singgung Luar lingkaran Garis Singgung Ya Luar Lingkaran Ya Kalau kita udah mengerti konsep ini Kita gak usah gambar lagi Ya Kita gak usah menggambar lagi Ya Misalnya gini Ya Misalnya jarak Pusat lingkarannya Adalah 15 Ya Jari-jari Kecilnya Misalnya 3 Atau misalnya Jari-jari kecilnya 5 Ya Jari-jari besarnya 14 Ya kan Nah Persamaan garis singgung Luar lingkaran Ya udah Kita bikin Disini berapa Terus disini berapa Terus disini berapa Disini berapa Ini pasti jarak pusat lingkaran 15 Ya jarak pusat 15 disini Kalau yang pusat Taruh sebelah kanan Nah ini kita jumlahin Kan Garis singgung luar lingkaran Ini 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 kita kurangin Ya 14 Kurang 5 Itu dapat 9 Ya Berarti kita pakai triple pitagoras yang mana Ya kita lihat sini Ya 9 itu kelipatan 3 Berarti kita pakai yang Ini Ya kan Dari 3 ke 9 3 kali Berarti dari 4 3 kalinya 12 Ya 5 3 kalinya 15 Berarti Garis singgung Luar lingkaran Itu ada 12 cm Sama dengan 12 cm Gitu Ya Jadi gak usah pakai Rumus lagi